Intro selamat datang di channel ku guys selamat datang di channel saya guys lagi masak apa bu? masak bawang aduh si bu, masak ini indomie mie goreng aceh oh my god suka mie ya bu? sukalah mie itu makanan paling enak di dunia bukan makanan ini, makanan akhir bulan nah itu bisa jadi step step untuk memasak mie ya Allah mie nya pake bawang ya guys biar apa dikasih bawang bu? biar mak nyus wow cara membuat mie seperti ini pertama-tama kalian harus buka ini ya kalau dibuka ya nggak bisa dipasak buka bumbu-bumbunya ini tanpa gunting dengan tangan ini tanpa mecin ya guys ini makanan sehat berenergi oh susah tapi oh my god susah akhirnya 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 sudah dimasukkan ini berindil basonya ini berindil basonya au bawang merah dan bawang putih bawang gaunya terakhir ya guys telur 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 biar cantik nanti bisa langsung aja biar cepet masukkan ini kenapa itu dipotong-potong mie nya? biar masuk ke sini bye guys tadi kita udah masak nasi tadi pagi ini masak nasi kemudian tadi kalian juga udah ngikutin aku buat masak mie aku tambah telur aku tambah baso sama bawang disini juga ada bawang merah bawang putih terus tadi juga aku udah masak nih pagi-pagi masak cabai tambah kikil goreng tempe sama gerb oke makan dulu ya guys sebelum makan kita doa dulu oke makan guys makan cabai gitu coba ya yang morgen jadi itu aku belah-belah dua terus dicuci biar eh biji-bijinya keluar terbuang lagi enak banget pedasnya tidak terlalu pedas doros manisnya dapat asin lepas tempelnya udah agak, udah agak alat udah sama warna ini, kelupuk guys mesti coba, mesti coba temen-temen hmm 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 kelingatan saya coba mie nya hmm ini aku pakai mie indomie yang hmm yang rasa apa tadi tuh mie Aceh hmm 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 berasam hmm 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 aku suka mie Aceh ini sama mie Aceh ini hmm hmm dia gak pelit bumbu bumbunya banyak terasa sekurut hmm 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 nah sih teman minit karbo, presos karbo hmm hmmm komikmatannya yang habis rokok hmmm saya welcome to the channel hmmm 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 bener kalian harus coba temen-temen coba di rumah besok cabai tambah kikil hmmm rasanya hmmm 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 saya coba sama basonya aku kasih baso basonya ini aku beli bukan di pasar basonya ini aku beli di tukang baso ya iyalah ya di tukang baso maksudnya yang dagang baso mangkok itu bukan di pasar coba hmmm hmmm soalnya ini kerasa lagi hmmm hmm 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 kalau kelupuk aku suka kelupuk yang hmm hmm yang agak bantet kayak hmm ada sensasinya panti gigit hmm hmm muka agak bantet kan hmm hmm agak bantet enak oke aku tuh luka aku tuh luka masak mie hmm mau itu mie kuah ataupun mie goreng hampir selalu aku kasih tambahan lagi kayak hmm hmm bawang putih terus bawang merah daun bawang telur nah ada beberapa merek mie instan yang kalau aku tambah yang ya tambah tambah bahan gitu ya tambah telur terus tambah hmm eh tomat biasanya aku tambah tomat kemudian tambah baso tambah bawang itu kayak yang jadinya kayak yang kekurangan bumbu gitu nah kalau yang mie indomie mie aceh ini dia gak pelit bumbu jadi aku tambahin apapun ee bumbunya masih kerasa gitu tapi gak tau sih ya kalau aku salah cara masaknya atau gimana gak tau tapi yang ini enak masih kelas bumbunya hmm maksudnya abis temen-temen nmana hmm mmm hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal mie kesindirkan selamat menikmati daun-daun selamat menikmati bawangnya sayang guys suapan terakhir sebelum si telurnya kita makan selamat menikmati 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 selamat menikmati